Halo, jumpa lagi dengan saya di Mahjo Channel Apa kabar para penonton Mahjo semuanya? Tentunya baik-baik saja bukan? Oh iya, disini saya senang berbagi informasi Bagi yang suka editing dan bagi YouTube pemula seperti saya Oh iya, penonton Mahjo semuanya Saya akan berbagi informasi tentang thumbnail Syarat thumbnail itu yang katanya bisa menaikkan jumlah view Karena bikin menarik saat membuka video kita Atau video klip yang kita baru saja buat Dan katanya lagi para penonton Mahjo semuanya Salah satu syarat YouTube Yaitu thumbnail ini yang sesuai dengan kriteria yang YouTube Saya sudah mendownload pixel lab Kita buka langsung ya penonton Mahjo semuanya Kita klik saja Ya, disini ada tulisan new text Kita klik at3 titik ini Kita cari image size Ya, image size Oke Nah, disini sudah ada tulisan aspek custom width dan height Terus kita klik aja Tanda panah ini Kita pilih YouTube thumbnail Ini sudah klik ria yang diharapkan oleh YouTube Kita penjepati aja ya Para penonton Mahjo semuanya Seperti inilah thumbnail itu Terus kita klik pencil Oke Kita ganti nextnya Ini terserah sama penonton Mahjo semuanya ya Mau diganti teks seperti apa Kalau disini saya contohkan saja Mau menulis Mahjo Oke, kita klik ok Nah, seperti inilah yang Para penonton Mahjo semuanya Kita pilih disini Ada style edit, delete, copy dan macam-macamnya Tapi disini kalau ukuran size kita klik size Tidik itu ini Nah, bisa seperti ini Bisa kecil Ya, disini terserah kita mau Mau seperti apa Nulisnya pemirsa Para penonton Mahjo semuanya Kita klik channel Oke Nanti para penonton Mahjo semuanya Silahkan saja cari-cari Kalau saya mau Dead frontnya seperti ini Terserah aja Jenis apa yang mau dicantumkan disini Oke Sewangan seperti ini Kita klik Kalau sudah sesuai dengan yang kita harapkan Kita Klik disini Kita sentuh beri Oke Oke Setelah dilihat di galeri Nah, macam-macam para penonton semuanya Bisa berbentuk seperti ini Seperti ini Silahkan saja Berima yang gini nasib membuatnya Bisa ngedik sebutnya seperti ini Seperti apa penampilannya Boleh seperti ini boleh Seperti ini boleh Seperti ini Ya kita centang ini Itu kalau mau menambah tag Ya kita tambah tag lagi disini Terima kasih telah menambah tag selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati